Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan olahraga di daerah tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Suherman, SEMM. Dalam pernyataannya di hadapan awak media, Haji Suherman menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dalam memajukan bidang olahraga. Ia berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan potensi olahraga di Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah provinsi. Selain itu, Haji Suherman juga mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang akan berlagak di Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Medan Mendatang. Para atlet Sulawesi Selatan yang akan berlagak di PON telah menjalani berbagai persiapan, termasuk pelatihan yang ketat dan pembinaan dari pelatih berpengalaman. Dukungan dari masyarakat tidak hanya berupa doa, tetapi juga partisipasi aktif dalam menyemarakkan acara-acara olahraga di daerah. Pemerintah provinsi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya membangun budaya olahraga yang kuat di Sulawesi Selatan. Sangat mendukung baik dalam sisi pembinaan kepada atlet, peningkatan prestasi atlet, sarana dan prasarana. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah tinggal diam dalam pembinaan dan pengembangan kuala olahraga di Sulawesi Selatan. Kami mohon juga untuk masyarakat mendoakan para atlet kita yang akan ikut berjuang di PON nanti, baik Aceh maupun Medan, untuk bisa-bisa mendapatkan yang terbaik. Minimal predikatnya naik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, PON-PON yang sebelumnya. Apalagi salah satu cabang olahraga yang tidak pernah terlepas dari medali emas yang kita dapatkan adalah salah satu cabang adalah sepak takro ini.